Kaliran sungai Bengawan Solo di Bojonegoro berstatus siaga satu menyusul hujan deras selama dua hari di hulu sungai. Ketinggian muka air mencapai 13,5 meter dan terus meningkat 2 cm tiap jamnya. Warga yang tinggal di bantaran sungai mulai merasa resah, jika air terus naik maka rumah mereka akan terendam. Untuk antisipasi adanya luberan ke rumah warga, BPBD Kabupaten Bojonegoro telah menerjunkan petugas di beberapa titik rawan banjir. Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan sasya terkait termasuk dengan perhubungan untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku jasa penyeberangan di sungai ini. Karena arusnya sekarang itu semakin deras, TMA-nya juga tinggi sehingga sampah-sampah yang banyak ini sangat mengkhawatirkan kita. Beginilah kondisi sawah milik Budiana di Kulon Progo, Jawa Tengah. Lahan seluas 2 hektare miliknya Senin Pagi masih terendam banjir setinggi 70 cm sejak Sabtu malam. Selain padi, ia juga dipastikan gagal memanen melon dan kedelai yang berusia sekitar 25 hari. Tanaman itu harus kering. Yang ditanam kan tanaman serabut ya. Jadi kalau tanahnya itu terlalu lemba itu juga dampaknya kurang bagus. Kalau ini kemarin ditanam apa, Pak? Kalau kemarin ini semelon, tapi sebelah sana itu jeleng. Menurut data kerusakan non-infrastruktur dari BPBD dan pemerintah, total lahan pertanian yang terendam banjir sebanyak 1.010 hektare, dari total 6.490 hektare luasan pemetaan lahan pertanian di Kulon Progo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.